Intro Cap Gomeh Menjadi tradisi penutup setelah tahun baru Imlek Berbeda dengan ritual kebanyakan Saat menyambut Cap Gomeh Warga etnis Tionghoa hanya mengisi kegiatannya dengan sembah yang biasa Sembah yang dengan memanjatkan doa untuk penghapusan dosa-dosa tahun lalu Dan juga berdoa buat penolak bala di masa yang akan datang Ya berdoa memohon supaya dilindungi selamat, sehat, panjang usia, dan rezeki Tradisi Cap Gomeh sekaligus sebagai ucapan terima kasih Atas segala rahmat sepanjang tahun dari Sang Maha Pencipta Biasanya saat Imlek dan terakhir Cap Gomeh Seluruh keluarga akan kumpul Baik yang berada jauh di perantauan akan menyempatkan diri untuk pulang kampung Ya ini biasanya setelah menjadi tradisi kita banyak biasanya Cap Gomeh gini Ini kan hari Cap Goh, Cap Goh itu biasanya menurut ini apa Konghucu Mereka kebanyakan datang ke wihara, ke kelenteng-kelenteng, sembayang Jadi ini pasti mereka datang ke sini sembayang-sembayang Dan kita ketemuan kumpul di sini makan-makan Ya itu biasanya kan kalau yang mudik-mudik bisa kumpul Biasanya kan pas Imlek tanggal 1 Tapi nanti kalau yang nggak bisa datang pas itu Biasanya Cap Gomehnya ini terakhir Masih bisa untuk kumpul-kumpul Untuk mengucapkan kionghi-kionghi gitu Masyarakat Tionghoa yang datang ke kelenteng diberikan suguhan lontong opor Yang biasa mereka sebut lontong Cap Gomeh Masing-masing kota di Indonesia memiliki ciri khas hidangan masing-masing dalam merayakan Cap Gomeh ini Di Yogyakarta hidangan Cap Gomeh disesuaikan dengan tradisi Jawa Yakni dengan menggunakan hidangan lontong Cap Gomeh Ya kalau lontong Biasanya kalau Cap Gomeh itu pasti ada lontong Kalau di Indonesia Di sini di Jawa Biasanya di Jawa itu pakai lontong Lontong Cap Gomeh, lontong opor Kalau lontong itu kan Mengartikan beras-beras itu kan nasi dijadikan satu Jadinya kita supaya keluarga itu bisa Dwan Yen ya kumpul Jadi walaupun biasanya Kalau yang pas imlek gak bisa kumpul Ya pas ini Cap Gomeh Kumpul pulang ke kampung Begitu jadinya Iya biasanya ini juga telah menjadi tradisi Tapi kalau lontong opor itu Barangkali kalau gak di Jawa Gak seperti itu ya Ceritanya kalau di lain pulau itu Di luar pulau Di luar pulau Jawa itu mereka Gak pakai lontong opor Mereka kadang pakai itu Apa? Onde Wedang Ronde Ronde juga mengartikan bulat ya Supaya kita banyak Ronde itu kan satu mangkok Jadi satu Geliling-gelilingnya itu banyak Jadi keluarga itu kumpul begitu Biasanya Biasanya Kumpul kembali Kumpul kembali Kumpul kembali Kumpul kembali Terima kasih Kumpul kembali